Halo, saya Reza dan kamu sedang menyaksikan sebuah video serial product development khutbah directory. Oke, di video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang mendesain skema database dan saya sudah mendapatkannya. Kurang lebih seperti ini. Dari skema database ini, pekerjaan selanjutnya adalah mengubah dari sini ke dalam bentuk migration. Di sini ada 4 entitas. Ada users, must queue, speakers, and event. Khusus untuk users, secara default sudah ada. Tinggal melengkapi. Jadi kalau kita lihat di app, ada users. Nah, ini database-nya sebetulnya sudah ada. Tinggal melengkapi yang belum ada adalah role. Jadi si user ini harus punya role. Nah, role-nya apa saja? Oke, berarti saya buka database, migration, dan saya buka role. Oke, di user. Saya simpan role setelah password. Oke, seperti itu. Yang belum ada selanjutnya adalah, berarti ada 3 entitas yang belum ada itu must queue, speaker, and event. Untuk membuat migration, saya menyarankan agar cepat buat model plus migration. Karena Rafael bisa melakukan itu. Contohnya, misalkan saya mau bikin masjid. Jadi, saya melakukan php artisan, make model, must queue, min m. Min m ini dia ngasih tahu bahwa tolong buatkan model masjid dengan migration. Jadi, saat kita, dan jangan lupa bahwa penamaan objek ini harus singular. Jangan ruler. Ya, harus singular. Jadi, saat kita enter, nah, disini bisa terlihat, dia langsung membuatkan sebuah migration dengan nama create muscus. Jadi, artinya dengan membuat nama jadi jamak, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita buka, disini sudah dibuatkan semuanya. Jadi, tinggal diisi yang kurang-kurangnya. Oke. Sebelum saya mengisi migration, saya akan buatkan dulu semua modelnya, ya. Model kedua setelah mosque queue atau masjid adalah, jangan buat event dulu. Karena di event, dia butuh speakers. Jadi, buat speakers dulu, ya. Kalau kita buat event dulu, nanti ada saat yang error. Jadi, setelah kita membuat mosque atau masjid, kita langsung buat speakers. Oke. Saya tulis speaker. Speaker ini pembicara, ya. Bukan speaker buat audio. Oke. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya saya membuat nama event. Oke. Sekarang saya sudah punya tiga model. event, mosque queue, speakers, dan user. Artinya, saya sudah punya semua ini. Dan, termasuk juga dengan migration-nya. Oke. User sudah, ya. Yang kurang cuma role. Nah, sekarang saya akan mengisi yang di mosque queue atau masjid. Caranya, kita ikutin aja. Tabel. Ada nama sama alamat, ya. Berarti ada nama itu, saya pakai string. String. Name. Dan alamat. Alamat. Pakai string cukup sepertinya. Dan jangan lupa, soft delete. Oke. Soft delete ini cukup panggil seperti ini, ya. Tadi yang di user juga belum ada soft delete, ya. Oke. Saya biasanya memanggil soft delete itu sebelum timestamp. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Lalu, ada speakers. Nah, speakers juga. Jangan lupa soft delete-nya. Dan... Ada apa aja? Ada skill, ya. Table. Art bukan skill, ya. Bio lah mungkin. Nah, kan ini baru-baru kepikiran, nih. Dan bio... Bio kalau string 255 karakter. Saya khawatir kurang. Saya pakai text aja. Tapi dia default-nya nullable. Jadi boleh kosong, gitu. Nah, selain bio... Apa ya? Yang tadi aja mungkin skill lah, ya. Jadi lebih keahliannya, gitu. Dia pakai string, skill, dan balik lagi. Dia bisa kosong. Tapi, disini dia punya hubungan. Hubungannya ke user. Jadi, speakers ini dia punya hubungan. Hubungannya ke user. Dimana, integer unsigned. Unsigned integer. Adalah user ID. Oke. Table. Kita buat foreign key-nya. Ya. Foreign key... Oke. Disini saya beberapa kali suka lupa. Kita cek dulu gimana cara untuk foreign key. Migration foreign key constraint. Oke. Ada contohnya. Nah, ini foreign key. Oke. Foreign... Nah, user ID. Mereferensi ID. Yang ada di users. Oke. Betul. Oke. Seperti itu, ya. Lalu, selanjutnya. Ini kan ada speaker sudah. Masjid ya. Kita buat masjid. Oh, masjid sudah. Masjid ini dia punya DKM. Ada yang kurang berarti. Oke. Kita buat copy-paste aja disini. Jadi, saat kita bikin masjid, harus ada DKM-nya ya. DKM-nya mengarahkan ke user ID. Nah, DKM ini juga sama seperti ini. Oke. Betul. Artinya, mouse queue sudah terhubung ke user dan speaker sudah terhubung ke user. Nah, sekarang tinggal ke event. Dimana mouse queue punya banyak event dan event dimiliki juga sama speaker. Artinya, di event, kita harus menyimpan foreign key juga. Oke. Kita simpan dulu yang lain ya. Yang paling ingat dan mudah, self-delete. Ada title dan content. Terus, oke. Title. Lalu table. Text. Content. Dan content type ya. Table string. Content. Type. Oke, seperti itu. Lalu, kita buat foreign key-nya. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, foreign key-nya ini ada di masjid ID. Artinya, masjid ID dan speaker ID. Jadi, event itu syaratnya dia harus punya masjidnya dimana dan siapa penceramahnya. Betul kan? Betul. Nah, ini kita copy-paste. kita ubah beberapa variabel-nya. Dimana ini mouse cue dan nah, seperti itu. Lalu, speakers menjadi oke, kurang lebih seperti ini ya. Artinya, event sudah bisa terkoneksi. Event sudah bisa terkoneksi ke speakers dan mouse cue. Nah, itu untuk membuat migration-nya. Saya akan tes dengan cara, oh iya, sebelum kita tes pastikan settingan database-nya ini sudah disetting ya di .inv. saya akan buat dulu. Saya akan buat dulu. Nama database-nya adalah hudbah directory. password-nya root karena di lokal tanpa password. Sorry, namanya root tanpa password ya. saya login dulu, tanpa password masuk, saya create database namanya hudbah di directory. Oke, sudah dan kita keluar. Bye-bye. Oke, sudah ya. Saya sudah membuat dan sudah disetting. saya akan coba running. Caranya dengan cara php artisan migrate. Oke, ini berhasil migratenya. Apa buktinya? Oke, saya cek aja ya di database. Kalau saya buka SQL Pro. Jadi, kalau tadi saya bikinnya pakai command line, sekarang saya pakai GUI. Atau Graphic User Interface. Oke, ini database-nya. Jadi kalau saya refresh, ternyata ada ya. semuanya sudah terbuat. Seperti itu. Kalau saya biasa ngecek apakah migration saya berhasil atau tidak. Setelah saya menjalankan Migrate, saya akan menjalankan Migrate Refresh. Jadi Migrate Refresh itu dia akan menghapus, dropping dari mulai bawah. Lalu setelah semua di-drop, akan dibuat lagi. Nah, jadi yang di-test itu ada up sama down. Karena si migration ini dia punya dua fungsi atau dua metode. Yang pertama, method up untuk melakukan running, instalasi database. Yang kedua ini adalah method down untuk menghapus gitu ya. Makanya saya selalu melakukan setelah berhasil dengan Migrate biasa, saya lakukan Migrate Refresh. Kalau terjadi gagal gimana? Kalau terjadi gagal, kalian cukup Migrate, tapi fresh. Jadi fresh itu dia tidak akan rollback, tapi akan menghapus semua database atau tabel di dalam database itu. Dan akan melakukan Migrate ulang ya. Jadi nggak usah akses ke satu-satu, karena Laravel sudah menyediakan semuanya. Jadi di video ini, kita sudah membuat script migration untuk membuat database fisik. Di video selanjutnya, kita akan coba buat model. Modelnya kan sudah, tapi kita belum melakukan definisi relationship-nya. Jadi hubungan antar objeknya seperti apa. Karena kalau kita lihat di entitas ini kan ada hubungan ya. User ke mouse gear satu ke satu, terus user ke speakers, terus speakers ke event. Nah itu harus kita lakukan juga di model. Nah bagaimana akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk video ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Reza undur diri dan jangan lupa tetap bermanfaat.